Selamat malam semua, hari ini kita masuk di perkulian organisasi dan arsitektur komputer yang kali ini kita masuk di materi organisasi input-output nanti materi ini akan dibagi menjadi dua tahap pada hari ini dan minggu depan karena materinya cukup banyak mari kita belajar tentang organisasi input-output jadi perangkat atau peripheral atau device adalah sebuah komputer hardware sebuah peripheral device atau perangkat peripheral adalah sebuah device yang attached to a computer in order to expand its functionality jadi menambah fungsi dari komputer untuk apa? untuk meningkatkan fungsionalitas dari komputer itu sendiri jadi perangkat peripheral itu bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar satu atau lebih dia bertanggung jawab disitu terus kemudian perangkat tersebut juga bertanggung jawab atas pertukaran data dari luar ke memori atau dari memori ke register CPU bisa dari luar hanya ke memori utama atau RAM atau dari perangkat luar ke langsung ke CPU jadi ini adalah tanggung jawabnya terus kemudian contoh peripheral apa sih? nah ini ada LAN card ini Wifi LAN card ya terus kemudian ada modem ada switch ada MOS terus kemudian ada USB ada printer dan kawan-kawannya ini adalah contoh-contoh peripheral terus kemudian ada barcode terus kemudian ada mic, mikrofon ada joystick, ada keyboard ini adalah contoh-contoh device atau perangkat peripheral jadi gambarannya untuk masuk ke dalam CPU atau untuk bisa dibaca prosesor di dalam komputer ada modul I.O yang berhubungan dengan kontrol lain baris kontrol baris data dan baris alamat yang tiga hal ini dinamakan bus system ya untuk terkoneksi ke yang namanya CPU sehingga proses itu bisa dilakukan proses pembacaan ya contoh ini saya gunakan MOS dari sini maka modul I.O akan membaca mencari mencari data-datanya kontrol lainnya data lain address lainnya untuk disampaikan ke CPU terus CPU akan menyampaikan ke grafik bahwa apa yang dilakukan oleh MOS itu dilakukan pula atau ada outputnya via layar monitor nah ini beberapa rate atau apa ya tingkatan dari dari beberapa peripheral jadi kecepatan ya dari data rate bit per second data yang dihasilkan atau data yang dilawatkan setiap secondnya setiap apa setiap detiknya jadi paling rendah keyboard ya keyboard mouse terus kemudian apa modem jadi ini 10 pangkat 1 data per detik ini sampai 10 pangkat 2 data per detik modem itu sampai sekitar 10 hampir 10 pangkat 5 per detik ya data bit sampai yang tercepat adalah gigabit ethernet ya gigabit ethernet ya jamannya sekarang adalah gigabit ethernet ya bukan hanya fast ethernet tapi gigabit ethernet ini sudah sampai 10 pangkat 9 bit per second terus VGA VGA itu juga cukup cepat hard disk ethernet dan fast ethernet disini jadi ini adalah contoh data rate atau data yang dilewatkan dalam per detik oleh beberapa device yang ada atau hardware yang ada terus fungsi modul I.O tadi disini sorry saya balik lagi disini modul I.O itu fungsinya apa sih fungsinya adalah kontrol antara device dan CPU terus kemudian mengontrol juga komunikasi dengan CPU terus mengontrol juga komunikasi dengan perangkat lain gitu artinya dari mouse ke apa ke monitor itu kan komunikasi antar perangkat ya atau dari PC ke LCD itu kan komunikasi antar perangkat terus kemudian pembaferan data atau pemrosesan data itu bagaimana terus kemudian deteksi kesalahan jadi kalau hardware-nya mungkin USB-nya tidak berfungsi itu pasti akan ada deteksi kesalahan terus kemudian fungsi-fungsi kontrol dan pewaktuan itu merupakan hal penting ya untuk apa mensinkronkan kerja masing-masing komponen karena apa kerja dari komputer itu sangat cepat kerja dari komputer itu sangat cepat sedangkan kerja dari device-device itu lebih lambat daripada CPU sehingga sehingga perlu ada sinkronisasi sinkronisasi kerja antara CPU dan perangkat-perangkat tersebut agar apa agar dapat berjalan dengan baik itu terus kemudian contoh kontrol pemindahan data contohnya jadi permintaan atau pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul IO agar apa agar sinkron antar kecepatannya terus pengiriman datanya terus kemudian modul IO kemudian akan memberikan jawaban atas permintaan CPU jadi CPU minta apa untuk ditampilkan ke monitor atau dicetak data itu ke printer dan sebagainya terus apabila perangkat eksternal itu telah siap untuk transfer data maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul IO jadi modul IO akan melaporkan kepada CPU bahwa perangkat tersebut sudah siap maka CPU akan memberikan perintah atau data kepada modul IO modul IO ini akan menerima pakai data dalam panjang tertentu untuk dikirimkan ke peripheral untuk selanjutnya nanti akan diproses terus kemudian setelah itu data hasil perprosesan dikirim pula ke CPU untuk direcord nah ini contoh kontrol pemindahan data terus kemudian ada fungsi komunikasi antara CPU dan modul IO yang pertama adalah command decoding yaitu apa ya pentranslitan atau penterjemahan perintah dari CPU ke ini ke modul IO lewat apa lewat bus control jadi contoh modul IO untuk disk dapat menerima perintah apa saja dari CPU read terus kemudian scan terus format nah ini adalah contoh-contoh dari command decoding terus kemudian fungsi berikutnya adalah data pertukaran data antara CPU dan modul IO melalui apa ini bus line tadi bus line karena ada kontrol ada juga address ada juga apalagi satunya apalagi ada address ada data ada kontrol ada tiga itu dinamakan bus line nah ini jadi pertukaran CPU dan modul IO itu lewat bus line harus ada alamatnya harus ada datanya dan sebagain macam terus kemudian status reporting jadi setelah ada command decoding penerjemahan command atau penerjemahan perintah ada datanya terus kemudian status reporting jadi status yang diberikan atau dilaporkan modul IO kepada CPU bahwa kondisi preperal itu sedang busy atau sibuk atau ready jadi kalau juga ada status error jadi busy atau sibuk itu belum tentu error beda busy itu berarti nanti bisa digunakan tetapi sekarang belum bisa digunakan jelas kalau ready berarti siap digunakan nah itu terus kemudian kemudian setelah itu adalah address recognition ya bahwa peralatan komputer itu punya address sendiri-sendiri ya komputer sendiri juga punya address sendiri-sendiri selain IP itu ada namanya MAC address alamat mesin nah periperal periperal sendiri dia juga punya address yang nantinya dibaca oleh modul IO untuk dapat dikontrol makanya kadang beberapa perangkat itu butuh yang namanya install driver untuk apa selain mensinkronkan ya sinkron kerja perangkat dengan CPU juga untuk mengenalkan atau menyimpan data ke modul IO agar apa agar periperal tersebut dapat dikontrol dengan baik nah ini gambarannya skema perangkat periperal jadi ini kontrol dari modul IO terus kemudian status dari modul IO nah ini dari luar disini jadi modul IO itu menerima sinyal atau menerima data dari perangkat input output terus kemudian diterima transducer terus kemudian di buffer terus kemudian kontrol ini ada kontrol logika disini untuk mengontrol antara transducer ke buffer lah terus kemudian setelah di buffer dia baru diterima oleh modul IO untuk kemudian diteruskan kepada CPU itu skema perangkat peripheral nah kita lihat dari tadi ngomong buffer buffer apa sih tujuan utama buffering adalah ini mendapatkan penyusuan data sehubungan dengan perbedaan laju transfer saya katakan tadi CPU itu kecepatannya tinggi sedangkan peripheral itu kecepatannya di bawahnya CPU makanya perlu ada yang namanya sinkronisasi nah ini namanya buffer umumnya laju transfer data dari perangkat peripheral itu memang lebih lambat daripada kecepatan CPU CPU walaupun kecil itu kecepatannya sangat tinggi apalagi media penyimpanan media penyimpanan itu kecepatannya rendah di antara perangkat-perangkat yang lain terus kemudian kita ngomong-ngomong masalah deteksi kesalahan apabila perangkat peripheral terhadap masalah terdapat masalah atau error maka modul IO juga akan melaporkan kesalahan tersebut kepada CPU CPU akan memberikan perintah kepada perangkat yang lain contohnya monitor untuk melaporkan bahwa ada kesalahan atau error contoh kertasnya tergulung kertasnya habis saat printer nge-print pitanya habis atau tintanya habis ini semuanya akan ada deteksi kesalahan terus kemudian teknik yang umum untuk deteksi kesalahan atau yang lebih keren disebut salah satunya disebut interrupt itu penggunaan bit paritas bit paritas nah ini CPU sendiri juga berkembang dengan berbagai macam modul dan perkembangannya terus kemudian dimulai dari Intel 8255 ini disebut sebagai PPI Programmable Peripural Interface artinya dia bisa secara otomatis mengenali peripheral yang menempel pada device komputer yang di 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 apa ya diketuai dikendalikan oleh CPU nah ini gambarannya struktur modulnya ini antar muka ke peripheral terus ini antar muka ke bus system nah ini ini adalah CPU jadi CPU punya dua line bisa langsung ke peripheral bisa langsung melalui bus system baru bus system ke peripheral ini adalah gambarannya seperti ini nah terus kita masuk di slide terakhir di pertemuan ini seneng sekali kalau sudah slide terakhir ya terdapat tiga buah teknik ya operasi IO ada IO terprogram ada interrupt driven IO dan DMA direct memory access nah ketiganya ini memiliki keunggulan dan kelemahan ya sesuai dengan penggunaannya masing-masing dan tekniknya masing-masing tugas anda disini adalah silahkan kelompok saja tidak apa-apa silahkan anda mendalami masalah ini IO terprogram itu apa interrupt driven IO itu apa DMA itu apa nanti anda buat dalam bentuk makalah satu kelompok maksimal berempat ya nanti akan saya buat penugasannya di addmodus sekalian untuk anda absent seperti itu mungkin minggu depan bisa dikumpulkan dan jangan lupa upload di penugasannya jangan upload via email jangan upload via pesan karena akan mempersulit proses penilaian nantinya oke saya kira pertemuan Orkom pada malam hari ini saya cukupkan sekian dulu jangan lupa tugasnya dikerjakan terus kemudian kita akan ketemu pada pertemuan mendatang selamat malam semuanya terima kasih